selamat datang di channel berita pangeran biru berita terbaru update kondisi keeper utama Persib Bandung Teja Paku Alam setelah menjalani operasi tangan kirinya keeper top Persib Bandung Teja Paku Alam harus terbaring dan mendapatkan perawatan di bangsal rumah sakit Hermina Bandung kabar baiknya sang istri Putri Umepal membagikan kondisi terkini Teja Paku Alam bahkan mendapatkan lecutan semangat dari belahan jiwanya tersebut keeper Teja Paku Alam saat menjalani latihan dengan Persib Bandung mengalami nasib apas benteng terakhir pertahanan Persib Bandung tersebut mengalami cedera di bagian metacarpal tangan kirinya saat menjalani latihan bersama tim di lapangan sidolik Sabtu tanggal 21 Mei tahun 2022 lalu alhasil Teja Paku Alam terpaksa dilarikan ke rumah sakit dan harus menjalani operasi di RS Hermina dengan ditemani sang istri Teja Paku Alam saat ini masih dalam proses pemulihan pasca operasi yang dijalaninya demi mempercepat pemulihan keeper utama Persib Bandung tersebut sang istri pun memberikan dukungan dan ucapan penyemangat yang ia bagikan ke akun Instagram pribadinya Kamis tanggal 26 Mei tahun 2022 terlihat keeper Persib yang biasa garang di lapangan itu terbaring lemah di atas ranjang rumah sakit dengan tangan kirinya yang masih diperban begitupun tangan kanannya harus menerima cairan infus Putri Umepal pun dengan manis memegang dagu Teja Paku Alam sambil tersenyum ke kamera keeper Persib Bandung Teja Paku Alam baru saja selesai operasi pasca cedera di tangan kirinya melalui kabar dari sang istri Putri Umepal keeper Persib itu diketahui menjalani operasi pada Rabu tanggal 26 Mei tahun 2022 kemarin berita selanjutnya Persib Bandung berencana mempercepat training KMTC di Batam karena ternyata ada turnamen pramusim Piala Presiden pada pertengahan Juni dengan demikian keberangkatan Persib Bandung pun jadi pada tanggal 30 Mei ada sedikit perubahan karena kabarnya akan ada Piala Presiden jadi kami pergi lebih cepat ke Batam kami bertolak hari Senin pekan depan dan tidak akan tinggal lama di Batam ujar pelatih Persib Robert Albert kami di sana hanya sekitar sepekan dan setidaknya hanya melakukan satu pertandingan melawan Tanjong pagar menurut Robert Albert calon lawan uji coba Persib Bandung di Batam adalah Tanjong Tanjong pagar kata Robert merupakan salah satu klub yang ideal untuk diajak bertanding karena punya level sebanding mengingat posisinya di klasemen cukup diperhitungkan Tanjong pagar adalah tim yang bagus mereka adalah klub peringkat ketiga di Liga Singapura yang mana itu bagus karena mereka juga sedang bermain di Liga jadi kami juga bisa mengukur tim kami dalam masa pramusim Apakah sudah siap untuk liga ucapnya Robert Albert menuturkan kemungkinan rencana memainkan uji tanding di Singapura akan batal sehingga pertemuan dengan Tanjong pagar akan dimainkan di Batam alasan kesulitan mendapat lapangan untuk beruji tanding menjadi kendala bagi Maung Bandung ketika melawan ke Singapura kami mencoba bermain di Singapura tapi masalahnya adalah lapangannya karena kami mengubah tanggalnya jadi tidak mudah untuk menemukan lapangan di Singapura jadi hanya di Batam katanya sebelumnya PSSI dan PT Liga Indonesia baru LIB akan menggelar Piala Presiden 2022 pada pertengahan Juni hingga pertengahan Juli tahun 2022 disebutkan bahwa penyelenggaraan Piala Presiden 2022 akan dilangsungkan di Solo dan Semarang Stadion yang akan digunakan saat laga Piala Presiden adalah Stadion Jatidiri milik PSIS Semarang dan Stadion Manahan Home Base Persis Solo bulan Juni nanti PSSI dan PT LIB akan menggelar turnamen pramusim yaitu Piala Presiden 2022 turnamen ini akan digelar di Solo dan Semarang hal tersebut diungkapkan oleh wali kota Solo Gibran Rakabumi pembukaan akan dilakukan di Stadion Jatidiri sementara penutupan di Stadion Manahan turnamen ini akan diikuti oleh klub Liga 1 untuk pemanasan sebelum digelarnya Liga 1 pada bulan Juli tulisnya ditunggu berita selanjutnya jangan lupa like comment dan subscribe Terima kasih